Peserta hari ini yang ikut diperkirakan kurang lebih sekitar 800 orang lebih. Namun kegiatan vaksin ketiga ini dari Kakwarnas sudah menghimbau. Seluruh jajaran kwarda-kwarda juga bisa mengikuti membantu program pemerintah yaitu vaksin yang ketiga bolster di seluruh wilayah gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Salah satu kegiatan untuk pencegahan supaya tidak terkena COVID yaitu salah satunya yaitu melalui kegiatan vaksin ini. Nah insya Allah apabila kita sudah melakukan vaksin pertama yaitu ketahanan tubuh kita agar mempunyai imun yang kuat. Yang kedua ya namanya orang kadang-kadang nggak tahu kalau kena ya insya Allah tahan dia. Memang mati semua milik Allah tapi dari hasil survei telah membuktikan bahwa orang yang sudah divaksin rata-rata selamat dari serangan penyakit COVID. Nah ini himbawan kita semua kita gerakan pramuka seluruh Indonesia harus mendukung program pemerintah yaitu dalam rangka menguatkan imun tubuh kita dalam rangka mengatasi COVID yang ada di Indonesia. Nah salah satunya yang pertama yaitu kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya tertip menggunakan masker nggak boleh dilepas. Nah yang kedua selalu mencuci tangan. Yang ketiga ya personal distancing. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah menghindari keramaian. Kalau tidak ada kepentingan lebih baik stay at home. Nah nggak usah peluruhan kemana-mana. Nah kira-kira itu moga-moga insya Allah dengan pelaksanaan vaksin yang digencarkan terus ini salah satu melarai agar COVID ini dapat segala reda yang ada di Indonesia. Mungkin demikian terima kasih. Tadi baru saja melaksanakan vaksin ketiga atau booster. Tadi juga rasanya sebenarnya tidak sakit ya. Biasa saja. Dan kenapa ini penting. Dan juga teman-teman kakak-kakak pendega dan kakak-kakak pramuka yang lain harapannya juga bisa melakukan vaksin booster atau yang ketiga. Karena angka COVID-19 semakin tinggi sekarang, penyebarannya juga semakin banyak. Sehingga dengan vaksinasi ini setidaknya kalau misalnya amit-amit kita terkena COVID-19 virusnya, setidaknya gejalanya tidak akan parah. Berbeda dengan orang yang tidak melakukan vaksin. Apalagi vaksin booster sekarang. Jadi saya harap kakak-kakak semua jangan menunda waktu. Ada kesempatan untuk vaksinasi untuk tahap ketiga. Yang masih tahap dua silahkan dilengkapi dulu. Kalau sudah langsung gaspul untuk mengambil kesempatan di vaksinasi tahap ketiga. Bagi semuanya. Agar kita tetap sehat, kuat, dan tetap bisa beraktifitas sebagaimana biasanya di masa pandemi seperti ini. Siap. Begitu kak. Baik keamanan terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Semoga Indonesia menjadi lebih sehat lagi ya kakak ya. Amin ya rabbala lain. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih atas dukungan crop如此. Terima kasih atas dukungan土anya. Terima kasih atas dukungan yg. Terima kasih.